Basarnas, kota Tarakan, Senin 28 September dini hari tadi Diketahui melaksanakan evakuasi korban tanah longsor Yang berada di RT-17 Kelurahan Jota Permai Personel dari kantor pencarian dan pertolongan serta Rakan Mendapati tiga korban meninggal dunia Sambil berpelukan bersama dengan puing-puing longsor Amiruddin, kepala kantor pencarian dan pencarian Pertolongan mengaku mendapati informasi dari masyarakat Jika adanya kejadian tanah longsor di Kelurahan Jota Permai Informasi tersebut didapatkan pada pukul 02.50 waktu Indonesia Tengah Amiruddin mengaku saat ditemukan pada pukul 04.00 waktu Indonesia Tengah Kondisi korban saling berpelukan namun sudah dalam kondisi meninggal dunia Selain itu, pihak SAR Tarakan juga menegaskan Untuk satu korban yakni Ariel diketahui saat ditemukan dalam kondisi kritis Namun saat akan dibawa ke rumah sakit, korban sudah tidak dapat diselamatkan lagi Setelah hasil koordinasi, tim kami dan masyarakat langsung melakukan penggalian Kepada satu rumah yang diduga ada tiga korban yang tertimbun di dalamnya Dan Alhamdulillah pada pukul 04.00 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah Titik korban ketiganya telah berhasil identifikasi atau ditemukan Dan pada pukul 04.15 Satu korban berjenis kelamin perempuan dalam kondisi maik delta berhasil dievakuasi Dalam dari reruntuhan ataupun timbunan tanah longsor tersebut Dan pada pukul 04.30 waktu Indonesia Tengah Dua orang korban berhasil ditemukan dan dievakuasi Yang diprediksi anak sama bapak Kondisinya sementara berpelukan waktu ditemukan Dan langsung dievakuasi jam itu juga Langsung diserahkan ke pihak keluarga Sementara itu, tangis tidak lagi terbendung dari wajah Intan Yang mengetahui ayah, ibu serta adiknya Yang tak bisa diselamatkan Intan diketahui berhasil selamat setelah dibantu oleh warga Melalui lewat jendela Sedangkan ayah, ibu serta adiknya Tewas tertimbun longsor Senin dini hari tadi Intan yang ditemui di rumah duka menceritakan Saat kejadian dirinya tengah terlelap Ia baru mengetahui adanya longsor yang menimpa kediamannya Setelah warga di lokasi mengetuk pintu dan jendela kamarnya Saat hendak keluar, Intan tidak dapat bergerak Karena pintu sudah tertutup, puing longsor dan Intan pun diselamatkan melalui jendela kamarnya Posisi kamu di mana tadi? Di kamar sendiri Sendiri, posisi sendiri Terus orang tuanya tidur ketiga sama adik Tidur ketiga sama adik Sama adik, adik kamu Kamar di belakang Terus tiba-tiba Tiba-tiba masih tetangga itu Iya, iya Terus? Mas ada tetangga Ketak-ketak pintu sama ketak-ketak jendela aku Aku bangun Aku mau ke depan, ke depan pintu Batu-batu sudah di depan pintu kamarku Tidak bisa keluar disitu? Tidak bisa Jadi aku keluarnya lewat jendela kamar Lewat jendela kamar, ditolong orang Ketua RT 17 Juhata Permai Jespes menegaskan Dari kejadian yang menimpa warganya Empat dinyatakan meninggal dunia Ia pun mengetahui kejadian tersebut Saat hujan deras-derasnya Pada pukul 02.00 waktu Indonesia tengah Dini hari Dan menimpa dua rumah warganya Untuk warga yang menjadi korban Dan menyatakan meninggal dunia Yakni suami istri Peter 38 tahun Dan anak 40 tahun Serta anaknya Tristan 8 tahun Di lokasi lain yakni Gabriel Berusia 10 tahun Jespes pun mengaku Kejadian tanah longsor di wilayahnya Tidak hanya satu kali Bahkan sudah beberapa kali Namun sampai memakan korban jiwa Baru kali pertama terjadi Pada saat itu juga Langsung kami Minta tolong semua warga yang ada di sekitar sini Ya sudah Langsung ada yang datang Panggil dari rumah ke rumah sudah Dan pas itu semua datang Di sini Datang Kami mulai Gali ini Korban Nah korban ya Syukur jam 4 kah Sekitar jam 4 lah mungkin Kami dapat ini Nah Dua di sini Tui Muhammad Radar Tarakan Televisi Tarakan Kalimantan Utara